Hai ada yang bilang orang ditepuk ininya langsung lupa saya pengen tahu itu saya pengen tahu kalau supaya ada yang bisa mengajari saya belajar karena setahu saya sendiri itu tidak ada ketika ada yang bercerita utama di tepuk itu langsung lupa kamu lihat sendiri enggak pasti enggak katanya kita bukan katanya lho kita bukan katanya bahkan kita tahu tekniknya tahu tekniknya kita belajar ya bersama terbuka dari informasi menarik yang bisa kita temukan ini pertanyaan ini sudah kita jawab pernah kita jawab cuman masih banyak pertanyaan yang sama gitu Mas tentang bahkan hari ini Mas hari ini saya lihat perteman di Facebook saya ada yang posting gambar katanya aku saya ini ditipu di tip adik saya kena hipnotis gitu hipnotis lewat telepon katanya suapa yang intinya di suruh transfer jumlah uang akhirnya sumber uang udah sudah sudah ditransfer ternyata zong gitu kan alasannya nggak sadar tiba-tiba transfer dan sebagainya banyak juga ada di channelnya Pak Iwan Bremob itu ya beberapa hari yang lalu itu kan itu membahas itu itu tadi tentang kejadian sebenarnya penipuan tapi oleh media ya katakan oleh media mas ya karena memang di dalamnya itu media enggak ada bahasa hipnotisnya sebenarnya kejadiannya itu yang kita kalau kita baca itu murni penipuan tapi itu seluapnya fenomena hipnotis itu nah kalau menurut masih lagi untuk menanggapi hal ini seperti sebenarnya seperti apa sih masih itu apa pola-pola hipnosis ini ini kok sampai dikatakan ini penipu gitu itu berlekan manfaatnya itu luar biasa gitu kalau kita tahu masih itu namanya lebih bisa menyampaikan ya sebenarnya kita selalu berikan edukasi yang tentang penipuan lewat telepon penipuan di terminal hipnotis yang katanya hipnotis jalanan di tepuk lupa terus dimintain semua dan rata-rata untuk kasus akhir-akhir ini memang kebanyakan dilewat lewat telepon ini kemarin juga belum lama masih gini satu mingguan kemarin itu ada orang dari medan telepon saya berapa kali telepon tuh karena posisinya kondisinya hujan nggak saya angkat saya bilang saya wa mas saya nggak bisa ngangkat telepon karena posisinya ada petir saya bilang tapi saya ada hujan selesai saya telepon dia minta tolong hilangkan hipnotis yang ada di ibunya jadi ibunya ini kena karena hipnotis ketipu sudah 50 juta 50 menarik ya jadi udah 50 juta beliau bilang Pak tolong karena saya ini orang awam saya tidak tahu hipnotis saya minta tolong sembuhkan ibu saya dari kondisi hipnotis karena sekarang ibu saya ini sudah tahu ketipu kalau ditanya marah-marah saya ketawa disitu memang saya ketawa ya maaf ini mas saya bukan yang lecek ya saya bilang karena saya ini praktisi hipnotis setahu saya tidak ada yang namanya orang terhipnotis dan sampai dimintain itu itu penipuan saya bilang itu 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 murni penipuan mas saya bilang gitu dan terus untuk ngilangin hipnotisnya gimana itu tidak bisa dihilangin saya kasih logika saja ketika ibu anda ini sudah tahu tertipu 50 juta nominal 50 juta itu tidak sedikit itu ada rasa penyesalan satu ada rasa kecewa ada rasa malu ada rasa takut untuk menghilangkan rasa-rasa ini ketika ditanya dia marah betul ditanya marah apa ya daripada saya ditanya terus saya disalahin kan nah intinya gini aja mas saya bilang gitu nggak usah nggak usah repot-repot kalau nyari dukun nyari praktisi hipnotis untuk saat ini bikin tenang ibunya orang-orang yang ada di sekelilingnya jangan sampai ada yang menyalahkan dia bikin tenang dulu nanti ketika sudah tenang baru boleh untuk membahas itu dan terus bagaimana untuk menghilangkan kondisi itu tidak usah nggak usah nggak usah saya kok ambil aja HPnya karena ibu saya ini gampang percaya nah ini salah satunya dan yang saya tanya saya tanyakan yang nipu itu siapa orang kenal juga berarti kan ada faktor X nya teman-teman ada faktor iming-iming nya disitu kok bisa sampai 50 juta ditransfer sama beliau itu orang sendiri yang seperti itu nah itu terlepas dari orang sendiri atau bukan teman-teman saya saya sama sekali tidak percaya ketika korban penipuan di telepon itu korban hipnotis saya saya sama sekali tidak percaya mas karena tahu saya ya kita kita praktisi hipnotis hipnotis itu tidak seperti itu betul ada proses nah tapi kenapa setiap orang melaporkan dirinya ke polisi atau ke media saya lho korban hipnotis di hipnotis sekian juta kenapa selalu seperti itu satu untuk menutupi rasa malunya kalau beliau itu orang-orang tersebut tertipu sekarang saya tanya kepada teman-teman kalau kalian tertipu terus ngaku ke polisi Pak saya itu ketipu loh sekian-sekian itu kira-kira malu gak mas malu ngomong sama orang tuanya Pak saya ketipu 10 juta Pak lo kamu gitu ya pasti kan dibilang lo kamu gitu ya pasti kan dibilang dibilang tolol kan ya maaf ini pasti dibilang tolol kelihatan tololnya disalahin dimarah-marah nah tapi kalau dibilang kena hipnotis dia korban tapi keren dia korban uh korban hipnotis oh iya bener kena hipnotis pasti gak sadar kan seperti itu nah teman-teman boleh-boleh pelajari ya pelajari entah itu di blog atau di channel YouTube kami kalau orang dalam kondisi hipnotis itu kondisinya sadar sadar masih bahkan perlu cari cari tangan bahkan dalam kondisi otak super sadar mas ya yang pernah kita bahas tapi nanti mungkin nanti kita bahas lain waktu itu jadi saya pernah sampai bikin caption kalau mas Gino baca di story WA saya saya sampai pengen ketemu teman-teman kalau pengen ketemu sama orang yang ngakunya korban di hipnotis itu saya pengen pengen bener tahu gitu loh benar-benar dia kena hipnotis atau memang dia menutupi rasa malunya sebenarnya itu ada di ada di channel YouTube saya mas nanti bisa di hubungi lah nomor nomornya kalau semuanya memang bisa ketemu ya kita ketemu kita bikin video bagaimana sih fenomenanya kok bisa kena ketipu seperti itu kalau saya sendiri itu adalah murni penipuan karena orang yang gampang terpanjir dengan iming-iming orang sampai transfer sampai bayar sesuatu yang tidak masuk akal itu pasti ada pemicunya tidak mungkin Halo nama saya ini minta duit dong minta duit dong transfer ke nomor ini tidak akan set maaf sebodoh bodohnya orang tidak akan tapi kalau semuanya Halo apa ini dari bank ini atau ini anda dapat ini nah anehnya ketika orang dapat telepon seperti itu karena rasa rakusnya manusia itu otomatis kan pengen uh kalau saya transfer nomor sekian dapat sekian itu manusiawi tidak ngomong sama sana saudara punya uang tahu-tahu transfer saja karena apa ego mau bikin kejutan nanti saya punya uang banyak segala macam dan saya dapat mobil dari situ sebenarnya ego kalian sendirilah yang menyebabkan kalian ini tertipu yang akunya di hipnotis itu teman-teman jadi kalau semuanya pun di sini ada yang melihat dan kalian itu korban hipnotis bisa temui kami kita bikin video kita bikin edukasi orang teman-teman gitu itu kalau kalau itu hipnotis masih ada ini ada yang menyamakan gini tentang gendam sama hipnotis ya itu ada yang ngomong gendam sama hipnotis itu sama ada yang gendam sama hipnotis itu beda ya gendam gendam hipnotis hipnotis nah kalian kita pelajari sebenarnya ya sama ya Mas ya sama polanya gitu-gitu aja gitu Nah kalau misalnya orang yang ngomong kena hipnotis udah kita jelaskan kalau misalnya orang ngomong kena gendam gitu sampai barang-barangnya hilang dompet jam tangan segala macam itu itu gimana Mas ada nggak fenomena seperti kalau misalnya sebenarnya itu bukan gendam bukan hipnotis sebenarnya fenomena apa gitu itu sebenarnya sama sih Mas karena kalau saya ya selama ini saya alami ya saya mengalami sendiri di ilmu komunikasi ini mau itu gendam mau itu hipnotis itu sama polanya komunikasi polanya komunikasi makanya ada yang ada yang bilang ada yang bilang orang ditepuk gini nya langsung lupa saya pengen tahu itu saya pengen tahu kalau supaya ada yang bisa mengajari saya belajar karena setelah tahu saya sendiri itu tidak ada ketika ada yang bercerita cuma ditepuk itu langsung lupa kamu lihat sendiri enggak pasti enggak katanya kita bukan katanya loh kita bukan katanya bahkan kita tahu tekniknya tahu tekniknya kita belajar ya bersertifikat ya kita eh ya maaf bukannya sopong ya teman-teman sertifikat kami ini diambil oleh Kementerian Kesehatan jadi untuk melakukan hipnoterapi untuk mengajar hipnotis kami sudah ada izin resmi jadi bukan-bukan kamu yang belajar dari YouTube terus bikin YouTube bukan seperti itu kami berlisensi resmi dari CP ataupun dari Kementerian kalau kalian mau cek mungkin bisa cek di Prahipti itu pasti ada nama ngayang tau nanti Mas Gino akan menyusul di perisanya siap jadi itu tadi ya jadi untuk fenomena hipnotis sama gendam itu sama aja polanya komunikasi jadi berarti hindari komunikasi dong Mas ya makanya kalau dalam bentuk apapun ilmu gendam ilmu apa itu kalau masih menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal itu ya hipnotis kecuali kalau memang ilmu-ilmu tersebut tidak menggunakan komunikasi Oke seperti itu jadi seperti itu ya teman-teman kalau ada isu tentang hipnotis tentang penipuan-penipuan yang mengatasahakan hipnotis itu bukan bukan hipnotis ya bukan juga gendam gitu kan kalau analogi saya Mas ya kalau misalnya ada orang kehilangan jantangan ada kehilangan barang-barangnya itu faktor kehilangan itu berpindah ya berpindahnya barang dari A ke B nah berpindahnya dari A ke B itu nggak ada yang tahu tengah-tengahnya ini motifnya apa karena apa gitu kan macam-macam itu apakah ada karena penipuan ada kena kelalaian ada karena kealapan seseorang itu tadi ya kita nggak tahu sekali lagi kalau itu sudah terjadi biar kelihatan keren dan lebih familiar ngomongnya ya jadi korban kita-kita semua ini yang kita mengedukasi sampai mulutnya berbusa media membesar-besarkan kalau itu korban hipnotis korban hipnotis seperti itu dan yang untuk melihat video ini kalau misalnya teman-teman ada yang pernah jadi korban yang katanya hipnotis dan masih kekeh waktu saya kena hipnotis itu saya nggak sadar tiba-tiba jam tangan saya hilang dompet saya hilang saya dan Mas Pio siap ketemu ya di Bandar Lampung dan di Waikaran saya siap Mas Pio sekitar Lampung Tengah dan sekitarnya Lampung Tengah dan sekitarnya Natar Lampung Tengah Metro nah ketemu beliau kita ngobrol bareng sharing bareng sekarang kita bikin video seperti ini kita mengedukasi nah